Intro Pengenisri Rosa Roslaina Handiani atau Rosa merilis ulang lagunya yang berjudul Hati Yang Kau Sakiti lagu ini pertama dirilis pada tahun 2009 dan kini dihadirkan kembali dalam versi bahasa Korea dengan judul Sang Chew Bidin Bum lagu ini mendapat reaksi positif dari warganet bahkan banyak yang menginginkan lagu tersebut menjadi soundtrack drama Korea The World of the Mary namun sebenarnya perkenalan Rosa dengan industri musik Korea bukanlah hal baru Rosa ternyata sudah menjadi bagian dari manajemen SM Entertainment sejak 2 tahun lalu Rosa juga merupakan penyanyi Indonesia pertama yang tergabung dalam manajemen asal Korea SM Entertainment adalah perusahaan hiburan Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo Men perusahaan ini sekarang menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan perusahaan ini beroperasi sebagai label rekaman, perusahaan produksi musik dan konser, manajemen acara, dan rumah penerbitan musik SM Entertainment telah membuka kantor representatifnya di Jakarta Kerjasama SM Entertainment dengan Indonesia dijalani oleh PT Transmedia Corporate melalui penanda tanganan pokok perjanjian kerjasama atau Heads of Agreement Perjanjian tersebut sudah ada sejak September 2018 lalu Keduanya berkolaborasi mewakili industri hiburan Korea Selatan Indonesia dalam kerjasama 4 bidang yakni talent manajemen, produksi konten, digital, dan gaya hiburan Pada Juni tahun 2019, Suju juga menggelar konser Rosa pun ikut memeriahkan konser tersebut Berdua dengan Ryo dan Yesung, membawakan lagu tegar Lagu tersebut adalah lagu pilihan dari anggota Suju sendiri Dalam konser tersebut dipuji oleh Ban mengumar atas kesuksesan lagu yang dinyanyikan oleh Rosa dan Suju Terima kasih telah menonton!